Hai teman-teman semua dan momi-momi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Nah gimana nih kabar teman-teman dan momi-momi semua semoga dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja ya amin Dan lanjut ke videonya ya teman-teman disini aku tuh mau masak menu sederhana untuk makan siang Jadi disitu aku mau bikin capcai kayak gitulah semacam tumis-tumisan aja aku punya wortel buncis baso jagung sama tahu ya teman-teman Dan juga disini aku mau masak telur dadar kecap ya teman-teman ini tuh bener-bener simple banget menunya yang penting judulnya tuh ada untuk makan siang ya teman-teman Nah dan juga aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman dan momi-momi semua yang udah klik video aku dan udah nonton channel aku Dan juga aku ucapin buat kalian semua yang udah subscribe ke channel aku ya teman-teman aku ucapin terima kasih Dan juga aku ucapin selamat bergabung ya teman-teman selamat berteman di channel aku dan bantu juga aku buat kembangin channel aku ya teman-teman Biar aku tuh makin semangat lagi bikin videonya Nah dan disini aku tuh lanjut ya teman-teman ke videonya Nah disini tuh aku sengaja aku udah potong-potongin sayurannya terlebih dahulu karena apa Karena takut durasinya tuh kepanjangan ya teman-teman Nah dan disini aku tuh udah mulai pecahin telurnya Aku udah kasih potongan daun bawang ya teman-teman Dan disini juga aku udah panasin wajan Aku mau goreng telurnya aja ya Nah buat teman-teman semua hari ini masak apa berkegiatannya apa aja Yuk komen dong di bawah biar kita tahu Dan kita sharing apa aja kegiatan bunda-bunda dan momi-momi di rumah Apakah ada yang sama dengan kegiatan aku hari ini Nah dan mohon maaf ya teman-teman Dan video aku tuh video sederhana aja Kegiatan rutinitas harian ibu rumah tangga aja ya teman-teman Jadi tuh belum ada video yang review atau gimana gitu Jadi aku tuh bikin videonya Hanya rutinitas keseharian ibu rumah tangga aja Sederhana aja gitu ya teman-teman Aku tuh cuma mau sharing aja gitu kan Kalau misalkan di youtube itu tuh banyak sharing banyak teman Jadi menambah ilmu juga ya teman-teman Nah dan lanjut ke videonya ya teman-teman Tadi tuh aku udah goreng telurnya gitu Telur dadarnya gitu Dan disini aku mau tumis bumbunya kayak gitu Sebenernya sih ini bumbunya kebanyakan Tapi gak apa-apa lah Gak sebanding gitu ya teman-teman Telurnya cuma dua aja Terus ini bumbunya kebanyakan Tapi gak apa-apa Enak kok ini teman-teman Enak banget malahan Menunya sederhana gitu Yang penting alhamdulillah gitu Aku udah ada lauk nasi untuk aku makan siang nanti ya teman-teman Nah dan ini seperti biasa ya teman-teman Sambil aku masak Aku tuh sambil lap-lapin tipis-tipis kompornya Karena itu ada picelatan minyak Jadi gak enak aja gitu ngelihatnya Nah dan ini tuh bumbunya Bumbu sederhana aja ya teman-teman Aku kasih bawang merah Bawang putih Ketumbar Terus cabai sama tomat kayak gitu Dan itu sepertinya tomatnya diiris aja gitu Biar Gak terlalu hancur ya teman-teman Dan aku juga gak lupa Kasih irisan cabai sama daun bawang Dan kalau misalkan Bumbunya udah agak setengah mateng Atau mateng Kita tinggal masukin aja Air sama kasih kecap ya teman-teman Ya itu sih terserah Mau banyak atau enggak airnya Tergantung selera masing-masing ya teman-teman Kalau aku sih gak terlalu banyak Karena Terlalu kental ya teman-teman Bumbunya gitu Dan ini aku kasih kecap aja Dan emang judulnya kan Telur kecap gitu ya Bumbu kecap kayak gitu Alhamdulillah banget Yang penting intinya tuh Udah ada menu untuk makan siang ya teman-teman Walaupun misalkan Menunya sederhana aja gitu Dan jangan lupa Kasih garam sama Gula sedikit ya Walaupun Kalau misalkan Mau pakai penyedap juga boleh Itu kan tergantung Sesuai selera masing-masing ya teman-teman Kalau menurut aku sih Aku gak pakai penyedap Karena itu udah gurih banget Udah enak banget gitu Dan ini tuh aku aduk-aduk Tunggu sebentar Kalau misalkan udah mateng Yaudah tinggal diangkat aja Nah dan disini lanjut Aku mau masak Tumis-tumis Tadi ya teman-teman Capcai kayak gitu Walaupun misalkan tuh gak ada Membangkolnya Di warungnya emang lagi kosong Gak ada Tadi tuh aku udah ke warung Jadi Yaudah lah aku Bikinnya tuh Yang ada aja gitu Nah dan disini aku mulai Tumis bawang merah Bawang putih Sama cabai ya teman-teman Disini tuh aku gak pakai Tomat Atau daun bawang Kayak gitu Karena sebenarnya sih Kurang suka Tapi kalau untuk telur Aku suka pakai gitu Nah kalau misalkan ini Udah Lumayan Menguning Menguning Bumbunya Kita tinggal masukin aja Semua bahan-bahannya ya Teman-teman Oh iya Dan aku juga Aku mau ucapin Terima kasih banyak Buat Mami-mami dan teman-teman Semua Yang udah kasih saran Yang udah kasih Masukan ke aku Obat Tentang Gigi Atau gusi aku Yang bangkak ya Teman-teman Aku ucapin Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Buat mami-mami semua Yang udah kasih saran Buat aku Semoga semua Kebaikan teman-teman semua Dan mami-mami semua Allah balas Dengan setimpal ya Teman-teman Amin Ya Allah Ya Allah Nah berhubung Tadi Masaknya udah selesai ya Teman-teman Jadi aku masak Cuman dua menu aja Dan disini Aku lanjut Tadi juga Aku habis Ganti spray ya Teman-teman Tapi pas aku ganti Spray Dan aku pasangin Laginya Aku gak masukin Ke video Takut durasinya Kepanjangan Jadi ini Aku cuman Pas Naruin Atau Simpen-simpenin Bantalnya aja Ya teman-teman Jadi Alhamdulillah Kamarnya udah Bersih Spraynya udah Aku ganti Udah rapih Lagi ya Teman-teman Nah dan ini Penampakan Kamarnya ya Teman-teman Kamar pink Sederhana aja Kalau menurut aku tuh Ini tuh Alhamdulillah Udah Nyaman Banget Gitu ya Teman-teman Nah dan disini Aku mau lanjut Ya teman-teman Ini tuh video Sore hari Jadi aku tuh Mau nyetrika Baju ya Teman-teman Lumayan Gitu Setrikaannya tuh Udah lumayan Menumpuk Dua kali Aku Cuci baju ya Teman-teman Aku belum setrika Jadi daripada Aku gak ada Kegiatan Yaudah Jadi aku Nyetrika aja Gitu Sub indo by broth3rmax nah dan ini tuh seperti biasa ya teman-teman mohon maaf banget aku tuh udah kebiasaan jadi nyetrikanya aku tuh dibawah aja lesihan kayak gini aja kalau menurut aku sih enakan begini ya teman-teman jadi lebih leluasa kayak gitu dan juga di videonya aku tuh skip-skip dan aku percepet aja biar kalian semua tetap santai dan enjoy nontonin video aku ya teman-teman dan semoga juga kegiatan aku atau rutinitas aku video aku ini ya teman-teman bisa memotivasi buat bunda-bunda dan momi-momi teman-teman semua di rumah untuk lebih giat lagi biar lebih semangat lagi menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman ya walaupun misalkan kegiatan kita tuh ya gini-gini aja teman-teman cuci piring, cuci baju, nyetrika, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah ya walaupun semua itu gak ada habisnya ya teman-teman kalau misalkan semuanya tuh udah beres, udah rapi ya besok atau lusa pasti cucian atau setrikaan apalagi cuci piring ya teman-teman setiap hari pasti kita itu lakuin ya teman-teman kalau untuk cuci piring, nyapu, kayak gitu ngepel juga sih kadang-kadang kan ada yang satu hari sekali, ada yang dua hari sekali ya tergantung momi-momi juga keadaannya di rumah tuh seperti apa gitu dan alhamdulillah banget gitu kan di rumah tuh gak terlalu berantakan ya teman-teman jarang gitu berantakan banget itu jarang gitu ya kan setiap rumah tangga atau setiap keluarga tuh kan beda-beda ya teman-teman jadi kita harus tetap bersyukur, tetap jalani aja semuanya karena semoga aja lelah kita atau kerja keras kita di rumah itu jadi ladang pahala buat kita ya teman-teman amin gitu jadi jalani aja, pokoknya syukuri aja apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini nah gimana nih buat teman-teman semua bunda-bunda dan momi-momi gimana kegiatan hari ini? udah rapih kah di rumahnya? yuk komen dong di bawah dan aku juga ucapin buat teman-teman semua buat momi-momi, buat bunda-bunda terima kasih udah bantu supportnya udah klik video aku subscribe dan mau bergabung di channel aku ya teman-teman aku ucapin banyak-banyak terima kasih dan selalu memberikan komentar yang memotivasi dan semangat untuk aku ya teman-teman dan mungkin segitu aja ya teman-teman video aku kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi kita di next video ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye